Al-Fatihah Bagaimana sikap beliau yang membitahkan kepada orang lain yang mengerjakan Mengagungkan maulid nabi Kemudian dijadikan sebagai hari perayaan Itu kan dilakukan oleh sebagian orang Benar Orang-orang yang melakukan itu Dapat pahala yang besar Karena niatnya baik Nah itu liat Lihat itu apa niatnya Iya benar Lihatnya apa waktu melaksanakan maulid Mendapat pahala yang besar Cinta nabi Cinta nabi Jadi yang beritainya mengatakan Ada pahala yang agung karena niatnya baik Kemudian Dikarenakan selain niatnya baik Karena niatnya mengagungkan rosun Betul kan Benar Itu kalimat Jadi disebutkan katanya bahwa Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala Iya Menerangkan tentang orang yang melakukan maulid Wallahu qatiyuthibuhum ala hadihi al-mahabba wal-ijitihad La ala hadihi al-bida Allah subhanahu wa ta'ala Kadang membalas mereka Iya Di atas kesungguhan ini Di atas kecintaan mereka ini Dan di atas kesungguhan Tapi bukan di atas bida Iya Disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Sebagian ucapan beliau Di iktidah siratul mustaqib Tentang ta'zimul maulid Wattighaduhu musiman Qatiyaf'aluhu ba'dun nas Wayakunulahu fihi ajrun azim Iya Pengagungan maulid Dan menjadikannya sebagai musim Kadang dikerjakan oleh sebagian manusia Kata beliau Dan padanya Ada pahala yang besar Lihusni qasdihi Karena bagusnya maksud dia Wa ta'zimihi lirasulillah S.A.W Karena dia mengagungkan Rasulullah S.A.W Baik Ini ucapan Dari Apa namanya Syekhul Islam Rahimahullah Ini memang Ada dari ucapan beliau Tapi beliau bukan di konteks Orang yang membolehkan Membolehkan mulid Saya sudah bacakan ya Ucapan beliau tegas Bahwa mulid itu adalah apa Adalah bida Dan ucapan-ucapan beliau Di tempat lain juga tegas Akan hal itu Hanya saja Memang beliau membahas disini Terkait dengan sebagian orang Yang kadang dia berbuat Maulid tersebut Dia punya niat yang bagus Dia punya niat Yang bagus Tapi dia tidak bermaksud Menyelisihi syariat Dia tidak sengaja Di dalam Anda sudah baca buku Tidak surat al-mustaqim Tidak ada bahwasanya Beliau ikut merayakan Perayaan maulid nabi Yang ada Ibn Taymiyah Yang ada dalam Kitab beliau Ibn Taymiyah Punya madhab Dalam masalah ini Kata beliau Orang yang melakukan Bida'ah Orang melakukan Bida'ah Namun kalau beliau Orang tersebut jahil Tidak tahu Tentang hukum Bida'ah tersebut Dan ternyata Tadkala dia melakukan Bida'ah Timbul pengagungan Terhadap Allah Maka bisa jadi Allah memberi dia Pahala dari sisi ini Bukan karena Acara Bida'ahnya Tapi karena Pengagungan terhadap Allah yang timbul Atau pengagungan terhadap Rasulullah yang timbul Akibat acara Bida'ah tadi Namun ini bagi orang Yang jahil Tidak tahu Tentang Bida'ahnya sesuatu Inilah yang disebut Oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah Sama sekali beliau Tidak pernah Mengatakan Maulid itu adalah benar Bahkan beliau membantah Hanya saja beliau mengatakan Bisa jadi seorang Melakukan acara maulid nabi Bisa jadi jahil Dan tidak tahu Akhirnya dia timbul Dalam dirinya Pengagungan terhadap nabi Pengagungan terhadap nabi Maka kemudian Apa namanya Orang tersebut bisa jadi Diberi pahala Diberi pahala Oleh Allah SWT Meskipun sebagian ulama Menyelisihi Pendapat Ibn Taymiyah Dalam masalah ini Mereka mengatakan Setiap orang melakukan Maulid nabi Meskipun timbul pengagungan Timbul pengagungan terhadap Rasulullah Tetap ditolak Karena kata Rasulullah S.A.W Barang siapa Yang mengamalkan Suatu amalan Yang tidak ada chance dari kami Maka tertolak Itu tentunya Maulid nabi Tidak sama Kalaupun Meskipun Ibn Taymiyah Mengatakan demikian Bukan berarti Ini kemudian Menjadi penghalalan Kepada seluruh Bentuk maulid nabi Abone Buhan Buhan Nyar biayun nehmen Buhan Biayun Buhan Nyar biayun 4 Buhan hinges